Kita akan informasi lainnya, Sedara Pemuda Suku Naswa Sorong Selatan Obaja Saflesa mengharapkan Komisi ADPRD Sorong Selatan menyelesaikan tapal batas Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat agar tidak membuat bingung masyarakat. Harapan Pemuda Suku Naswa Sorong Selatan Obaja Saflesa disampaikan dalam pelantikan Dewan Adat Suku-Suku Sorong Selatan yang diadiri Komisi ADPRD Sorong Selatan, Martin Saflesa di Aula Distrik Teminabuan. Penyelesaian tapal batas yang telah disuarakan kepada Gubernur hingga menyuarakannya di jalan diharapkan mendapat perhatian serius DPRD Sorong Selatan agar tidak membuat ranju pemuda adat dalam menentukan wilayah adatnya dengan wilayah adat tiga kabupaten lainnya. Dari game ini berkaitan dengan masalah tapal batas Sengketa tapal batas Kabupaten Sorong Selatan ini diberhadapkan dengan tiga kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Kami sudah bersuara di jalan-jalan dan bahkan juga kami sudah minta ke Gubernur dalam hal ini kita sudah bertemu Bapak Sekda Gubernur Provinsi Bapak Barat Daya. Sampai saat ini kami menyampaikan terima kasih. Masih ada terus upaya yang kami sudah sama-sama. Saya sendiri secara pribadi sudah bertemu dengan DPR. Dalam hal ini pemerintah dan DPR, birokrasi melalui dinas teknis ada melakukan upaya-upaya. Kami akan setambah, kita akan tunggu. Kami masyarakat adat, masyarakat di wilayah tapal batas kami tunggu. Apabila kalau persoalan ini masih tersendat-sendat, kami harap juga kepada pemerintah berkoordinasi dengan kami supaya kami masyarakat yang sebagai dampak, kami akan menyuarakan suara kami sampai ke pemerintah pusat. Itu yang pertama harapan kami. Yang kedua, harapan kami, kami harap supaya bagian ini tuntas. Sorong Selatan ini, dia tadi saya sampaikan bahwa diperhadapkan dengan tiga kompatin masalah tapal batas. Jadi, harus kami yakin tuntas baru bicara pengakuan hak tanah adat ini, kita bisa jalan baik. Oke, itu dia punya sinkronisasi. Jadi, saya harap sekali lagi, pemerintah, kami sama-sama kerja bergandeng tangan, bekerjasama untuk membangun kompatan Sorong Selatan. Terima kasih. Anggota Komisi ADPRD Sorong Selatan, Martin Saflesa, minta bersabar dan berdoa karena menyelesaikan batas wilayah, butuh waktu dan upaya yang dapat memastikan tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Darmawan, CWM Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.